Pasca terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masita Suparno langsung dibawa ke Jakarta. Selain melancarkan operasi tangkap tangan terhadap Masita, KPK juga menyegel RSUD Kardina. Siti Masita Suparno akhirnya dibawa ke Jakarta pasca ditangkap petugas KPK di ruang kerjanya, usai memimpin rapat organisasi perangkat daerah pada selasa sore. KPK juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus yang sama. Tim Satgas KPK berhasil menyita sejumlah tas berisi uang. Awalnya petugas KPK yang datang menggunakan tiga unit kendaraan minibus sempat ditolak masuk ke ruang rapat wali kota oleh petugas Satpol PP. Petugas KPK diizinkan masuk setelah menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal. Siti Masita dan sejumlah orang lainnya langsung dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Petugas KPK juga menyegel ruang kerja wali kota dan ruang direktur RSUD Kardina. Diduga penangkapan terkait penyuapan di sektor infrastruktur yang berada di bawah wawonan wali kota.